Kodam 9 Udayana, khususnya satuan jajaran yang berada di wilayah Provinsi Bali pada kegiatan vaksinasi COVID-19 tahap kedua kali ini, menargetkan seribu prajurit yang divaksinasi dari tanggal 2 sampai dengan 5 Maret 2021. Lokasi vaksinasi terbagi di 4 lokasi fasilitas kesehatan, diantaranya Rumah Sakit Tingkat 2 Udayana, FKTP Rindam 9 Udayana, Rumah Sakit Tingkat 4 Singaraja, dan Klinik Pertama PPK Medika Wirasatya Singaraja, serta Aulama Kodim 1609 Buleleng. Kependam 9 Udayana, Kolonel Kaveleri Joni Haryanto, mendampingi KASDAM 9 Udayana, meninjau pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19 yang digelar Kodam 9 Udayana di Rumah Sakit Tingkat 2 Udayana. Seribu orang yang akan divaksinasi tersebut dan melebatkan 137 orang vaksinator yang tersebar di 5 tempat yang sudah disiapkan Kodam 9 Udayana. Kelombang pertama yang dimulai pada 2 Maret 2021 telah berhasil menjalani vaksinasi sebanyak 648 orang dari yang direncanakan sejumlah 746 orang dan yang batal, ditunda sebanyak 98 orang karena komorbid dan masalah tensi yang tidak normal. Pada pelaksanaan penyuntikan vaksin Sinovac yang bertempat di Rumah Sakit Tingkat 2 Udayana dan Pasar, KASDAM 9 Udayana berikian TNI Chandrawijaya yang telah melaksanakan vaksinasi pada tahap pertama yang lalu didampingi pada pejabat Kodam 9 Udayana yang juga turut serta divaksinasi. Target pada 2 Maret 2021 adalah sebanyak 260 orang dan yang berhasil menjalani vaksinasi sebanyak 244 orang. Selain itu, pada pelaksanaan vaksinasi gelombang pertama ini, sebagian besar diikuti oleh anggota yang berdinas di Satuan Teritorial, khususnya di jajaran Korem 163 Wirasatia, aparat teritorial yang didahulukan dalam hal ini karena merekalah yang terjun langsung dalam upaya pendisiplinan protokol kesehatan PROKES bersama instansi terkait lainnya di wilayah tugasnya, sehingga sangat penting mendapatkan vaksinasi sebagai langkah meningkatkan kekebalan tubuhnya. Kodam kembali menegaskan, meskipun pelaksanaan vaksinasi ini sudah terus dijalankan secara bertahap, Semua pihak jangan pernah mengambahkan 3M yaitu selalu memakai masker, menjaga jarak dan sesering mungkin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Kodam 9 Udayana melaporkan.